Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman, kami kembali akan berbagi sebuah video penting untuk teman-teman guru honorer, baik yang lolos passing rate maupun yang tidak lolos passing rate. Berita ini datang dari JPNN.com, salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia, yang mana di video ini ada kabar gembira yang kita bisa dukung teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwasannya FHNK2I akan meminta tes tiga kali, artinya pertama, kedua, dan ketiga, dan kemudian meminta afirmasi berdasarkan masa kerja 5, 10, sampai 15 tahun, mendapat 25, 50, sampai 75 persen untuk afirmasi. Permintaan tersebut, kata Sutopo, akan benar-benar dikawal. Apalagi permintaan itu sudah disampaikan kepada pemerintah DPR RI dan PGRI. Luar biasa ya. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira, bahwasannya salah satu forum guru honorer, FHNK2I, itu sudah menyampaikan kepada DPR RI, kemudian sudah menyampaikan juga kepada PGRI, dan tentunya kepada pemerintah bahwasannya FHNK2I akan tetap meminta tes tiga kali dan afirmasi berdasarkan masa kerja. Untuk informasi lebih lanjutnya, alangkah baiknya kita simak video ini terlebih dahulu. Di sini dilansir di JPNN.com Jakarta teman-teman ya. Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, FHNK2I Raden Sutopo Yuwono telah menyiapkan skenario mengantisipasi pengumuman hasil Paskasangga P3K Guru. Nah, jadi sebelum pengumuman hasil Paskasangga P3K Guru, Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, FHNK2I, itu sudah menyiapkan strategi atau skenario untuk mengantisipasi pengumuman hasil sangga Paskasangga P3K Guru. Seperti itu ya. Di sini beliau pun berharap, sambil menunggu pengumuman seluruh Guru Honorer Non-K2 untuk berdoa agar ada perubahan. Jadi di sini beliau selaku Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia meminta dukungan kepada seluruh Guru Honorer Non-K2 agar selalu berdoa agar nantinya ada perubahan. Mari kita berdoa ya teman-teman ya. Di sini dikatakan, mari kita berdoa semoga tanggal 6 Januari 2022 banyak Honorer Non-K2 di SD, SMP, dan SMA negeri yang lulus tes P3K Guru Tahap 2 kata Sutopo kepada jpnn.com hari minggu. Luar biasa sekali teman-teman ya. Kemudian di sini dilanjutkan lagi yang admin coret, beliau mengungkapkan FHNK2I selama ini tetap sabar, diam, dan tidak pernah bersurat lagi kepada pemerintah sejak tanggal 24 September 2021. Itu karena FHNK2I masih percaya kepada PGRI, DPR, dan pemerintah fokus mengawal usaha mereka. Jadi sejak tanggal 24 September itu adalah tanggal terakhir bagi FHNK2I bersurat kepada pemerintah teman-temannya terkait P3K Guru di tahun ini atau di tahun 2021 ini. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini alasannya kenapa tidak bersurat lagi, karena di sini FHNK2I itu masih percaya kepada PGRI, kemudian percaya kepada FDPR, dan tentunya pemerintah agar senantiasa fokus mengawal urusan mereka. Nah di sini dikatakan ya, di sini ada semacam ultimatum sih sebenarnya kalau kita lihat ya, ultimatum ya. Di sini namun ya, yang admin lingkari di sini, namun bila nanti pengumuman 6 Januari 2022 banyak guru honorer SD negeri tersingkir dari SMP, SMA negeri, dan SD, SMP, SMA swasta, maka FHNK2I akan melakukan upaya lobby. Nah jadi bila nanti pada saat tanggal 6 Januari 2022, bahwasannya di tanggal 6 Januari nantinya, itu adalah pengumuman kelulusan pasca sangga teman-teman ya. Dan apabila banyak guru honorer yang tersingkir, tersingkir ya maksudnya, maka di sini tertulis di sini, FHNK2I tentunya akan melakukan upaya lobby. Seperti itu teman-teman ya, akan ada upaya lobby. Itu yang harus kita tunggu teman-teman ya. Nah di sini dikatakan lagi, kami akan mencoba bersurat kepada semua pihak, meminta fokus mengawal 1 juta P3K, bagi honorer non-K2 pendidik dan tenaga kependidikan, Tendik tahun 2018-2024 terangnya. Luar biasa sekali perjuangan dari FHNK2I. Nah kemudian kita lanjut ya, di sini FHNK2I juga akan tetap meminta tes 3 kali, afirmasi berdasarkan masa kerja, 5, 10, 15 tahun, dan mendapat 25, 50, 70 persen. Permintaan tersebut, kata Sutopo, akan benar-benar dikawal, apalagi permintaan ini sudah disampaikan kepada pemerintah tentunya, DPR RI dan tentunya PGRI. Nah ini yang kita nantikan teman-teman ya. Banyak teman-teman guru honorer, menginginkan agar pengabdian atau masa kerja itu diakui sebagai bentuk afirmasi di seleksi P3K guru tahun 2021, dan tentunya di tahun ini tahun 2022. Yang mana untuk urutan masa kerjanya itu, kita berhitung mulai tanggal 5, eh sorry ya, berhitung dari masa kerja 5 tahun, kemudian tentunya 10 tahun, dan 15 tahun. Masing-masing itu mendapat, untuk pengabdian masa kerja 5 tahun itu 25 persen afirmasinya, kemudian masa kerja 10 tahun itu mendapatkan 50 persen, kemudian 75 persen mendapatkan, itu untuk masa kerja 15 tahun. Dan ini bukan tanpa alasan teman-teman ya, karena FHNK2I ini akan mengawal ya, mengawal benar-benar agar diberikan afirmasi maksa kerja, dan tentunya permintaan ini juga sudah disampaikan kepada pemerintah, kemudian DPR RI, dan tentunya PGRI. Jadi kita sisa menunggu realisasinya, mudah-mudahan dikabulkan teman-teman ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi di sini, beliau kembali menegaskan, FHNK2I tidak pernah mengusulkan dan menuntut PNS atau P3K tanpa tes. Nah jadi saya garis bawahi di sini, bahwasannya untuk FHNK2I itu tidak pernah mengusulkan teman-teman ya, tidak pernah mengusulkan dan tidak pernah menuntut PNS atau P3K tanpa tes. Tetapi di sini, FHNK2I hanya meminta 1 juta P3K agar mengakomodasi honorer non-K2 pendidik dan tendik. Nah ini yang sangat bijak menurut saya ya, FHNK2I ini sangat-sangat betul-betul istilahnya ikhlas dalam memperjuangkan nasib rekan-rekan guru honorer non-K2. Jadi guru-guru honorer itu kita wajib istilahnya mendukung ya, mendukung FHNK2I supaya permintaan terkait dengan afirmasi masa kerja itu bisa dikabulkan oleh pemerintah. Apakah di tahap 3 atau di tahun-tahun mendatang, terutama di tahun ini, tahun 2022. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian sebelumnya dalam suratnya tertanggal 1 Januari 2022, Dirjen GTK Iwan Syahril mengungkapkan ada pengunduran jadwal pengumuman hasil Paskasangga P3K Guru tahap yang kedua. Nah di sini dikatakan bahwasannya awalnya akan diumumkan tanggal 31 Desember 2020, tetapi kemudian diundur pada tanggal 6 Januari 2022. Nah semoga apa yang dicita-citakan oleh FHNK2I, yang merupakan juga cita-cita oleh seluruh guru honorer non-K2, ini bisa diperhatikan dan diperjuangkan untuk guru-guru sekalian. Oke teman-teman mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.